Gigi katak, Hugh smiling, papi-papi boom, mana nih? Aduh, papi-papi boom, baaah Gila, gila, anjing Angel lah co, co Papi, Kak Iri disini masih memanjalkan landing guys Makro ya, Kak Iri Kena makro, kena makro Apakah Kak Iri akan mencuri Lord disini? Lord yang sekarang udah mulai disetup oleh Tim Lick Tic Onyx cukup kebingungan Mereka benar-benar rookie yang membuat sang veteran kehilangan akal Menuju sekarang close faceway, dua close faceway yang berbeda Dengan dari Seat Keng Ige, Menujuk Karpayakan Menujuk Karpayakan, Menujuk Karpayakan, Menujuk Karpayakan, Menujuk Karpayakan, Melakukan sedikit defensive dan bahkan Papi-papi boom, baaah Gigi katak, hilang Anjing lu liat apa gitu, cocok Gak ada yang bisa, gak ada yang bisa Rata guys Pusing dah palari Gigi katak, keep smiling Lu liat lu Ejel 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 Memegang kata-katanya Ia Lebih kuat Daripada Kyrie Dan this is The winner Tim Lick And this is the discovery Tim Lick Dindu ini Gila guys Gila guys Gila 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 рет tapi sekarang kalau misalnya diajak buat kalau misalnya diajak ornix keres Chris terus ya dari kemarin oh Oh kenapa res kayak gitu ya guys sambil mintika kita lihat-lihat interview dulu ya misalkan dia kayak ngerasa dia tahu kan matchup midline kan kayak gimana kalau misalkan dia ngerasa heronya kalah dia panggil ini cowok iboy anjing hal kecil kayak gitu wih dibalikin gitu susah co tetap alpah cepet banget co ilang kena eh alpah tersebut gampang banget di meltdown gitu kagak sih eh kok netizen masih Riz tapi tadi serba salah juga ya kalau misalkan Onyx nya ambil Angel lah Matilda ini di kiri lebih galak guys Matilda alpah co wah muset belakangnya ini ganyang tuh di ganyang itu kagak kuat beda guys midlaner ketemu assassin pasti pusing cowok dimana-mana juga makanya sans kalian lihat ya nggak sebenar sinar yang kemarin kan cuma lu bayangin game satu ya sans pakai Valen lawannya Nolan mati baru menit dua-dua Riz bisa kill Favian Aran begini anjing main pelan-pelan udah enak no no dibalikin yang ada no no dibalikin yang ada no no liat-liat-liat guys nggak jelas cowok healnya gila di tungguin dulu co sama-sama ngebate kayaknya juga nggak mau buka ulti Riz eh langsung endgame dong halo halo gila sebelas menit onyx di kalain dua kosong gam onyx juga kemarin itu ya game satu lama game dulu kalah kebantai be iya John fall of onyx oh my god suka banget banget papian guys anjay aku kecil papian dong udah gua bilang Riz papian adalah kunci Riz kalau di liquid gila guys tapi airnya juga perform tuh ini semoga bisa manfaatkan dengan adanya unggul jumlah ini jelas-jelas ini salah natnat guys iya dan mereka sustain banget ya eh papian papian? 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 gila nggak mati-mati papian guys kanan belakang dari Kalvin Pilato tapi beneran nying diseropot cing kanan belakang dia slender nya saat seorang diri tidak bisa lagi dirimungi oleh para pasukan iya 2-0 2-0 gelo liquid guys mendukung liquid ya guys ya udah fixnya upper bracket nih liquid sama Rerky ayolah fix sudah gelo papian memeng lu memeng lu memen 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 iya możemy mengangen m6 cm并i kepartian iya msc and there you will be just a full league you can just be tied at it happily well who knows maybe the heavy M6 Just that depends on to 0 members Fabian's get some out for the members make it fly I'm just going to push GG bro Damn bro They are actually so cool Bro, what? What happened chat? What is happening to Fnatic Onyx voice? Is it the DJI curse? Or are they just bad at video games? GG bro GG bro GG bro GG bro Gak mungkin kalah lah Onyx Buset lah Anjing Gak salah-salah ngomong 2-0 Menit 12 N Nih, Nih Nih, Nih Nih Fianx Buset Berani banget Co Oh C lebih kuat daripada Kyrie dan this is the winner Tim Liquid Tim Liquid Tim Liquid Tim Liquid mampu meruntungkan besarnya tidak sekedar kata-kata yang spicy tapi Onyx kalah di menit berapa 10 ribu dari pesan baru semenit Onyx Tiff bilang gak mungkinlah Onyx kalah 20 FD F E A T terseok dan sekarang Tim Liquid mereka coba untuk dominasi terlihat gue DC kampret bukan gue yang gak niat dan maka mereka sustain banget masih bisa selamat keadaannya menunjukkan belakang yang menjadi korban jiwa dari para pasukan merelakan dia selainnya saat seorang diri tidak bisa lagi dilindungi oleh para pasukan dari tim penanti fokus cara base-nya tanpa buktian sakuda hitam rusak dah itu gagal alpha dimasukin angel lah itu ya memegang kata-katanya dia tapi tuan taribat jari dan this is the winner menta-katanya kata-katanya yang itu info